Ada masih bersama kami di detak Kepri Malom, sodara 250 orang personil gabungan membongkar bangunan liar di belakang pasar Megalegenda, Kelurahan Baloi Pemai, Kecamatan Batap Kota. Pembongkaran berlangsung kondusif, tidak ada perlawanan dari warga. Pemerintah Kota Batam bersama TNI Polri, Direktorat Pengamanan Aset BP Batam dan Satuan Polisi Pamung Praja, melakukan penertiban belasan bangunan liar di Kelurahan Baloi Pemai, Kecamatan Batam Kota pada Rabu 15 Mei 2024. Sekitar 250 petugas terlihat membersihkan bangunan yang dijadikan gudang dan usaha cucian mobil serta bengkel. Satu unit mesin eksavator dikerahkan oleh petugas untuk merobohkan ruli dan bangunan ini. Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP Kota Batam, Anto, menjelaskan, penindakan yang dilakukan pihaknya hari ini karena sejumlah bangunan yang berdiri berada di Rau Jalan. Pihaknya memberi waktu hingga tiga hari ke depan kepada warga untuk memindahkan barang-barangnya. Jika ada kendala dalam proses pembongkaran, Satpol PP bersama petugas TITPAM akan memberikan bantuan. Ketertiban Padu pada hari ini merasa akan menarikkan bangunan yang berada di Rau Jalan di depan Ruko Legenda Poin. Ketertiban ini berdasarkan surat dari Kinamarga dari bangunan-bangunan bermasalah yang berada di Badan Jalan. Nah untuk tim terpadu sendiri turun sekitar 250 personil yang terdiri dari TNI, Polri, Gidpam, Kedangsaan, Pengadilan, dan Bidpamatan. Kait warga yang mendirikan bangunan ini sudah kita laksanakan surat peringatan itu dari bulan November tahun 2023. Nah dikarenakan ada kegiatan pilpres, bulan puasa, dan air raya maka kita laksanakan pada bagian. Sementara itu salah seorang warga Anas menjelaskan sebelumnya warga sudah menerima surat peringatan. Sebagian barang yang berada di gudangnya ini sudah dipindahkan ke tempat lainnya. Sejauh ini belum ada pembahasan lebih lanjut dari Pemko Batam terkait ganti rugi. Sudah berapa lama gudangnya? Sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun? Sudah berapa tahunan? Sudah berapa tahunan? Sudah berapa tahunan? Sudah untuk palet atau sama apa aja bang? Palet aja. Palet aja. Kita emang menjual itu atau emang sebagai tempat nyimpan atau gimana bang? Tel beli ya bang. Tel beli ya. Bang, abang sudah dapat pemberitahuan belum pembongkaran ini? Sudah dapat ya? Dari pemerintah sendiri bang ada nggak ada kasih ganti rugi atau apa? Sudah saya pernah tahu bang. Kurang tahu juga? Jadi setelah ini kita mau kemana bang? Apa? Setelah ini kita pindahin kemana barang-barangnya? Kita sudah bisa artisipasi juga kita. Sudah nyawa rupa sama buat gudang di ikan. Oh. Dari pantauan di lokasi, tidak ada perlawanan dari warga yang bangunannya dibongkar oleh petugas gabungan. Fedino melaporkan dari Batak. Tzad-tahun membel你可以 eri geld atas website website baga Sanya Kami terima kasih Flagg. Kami terima kasih. Tidak정이 di